Intro Jengkol, ketika mendengar nama itu, apa sih yang ada di pikiran sahabat saliha? Bau atau malah jijik? Ya mungkin memang itulah yang ada di pikiran orang-orang kebanyakan. Jengkol memang terkenal dengan baunya yang menyengat sehingga membuat banyak orang enggan untuk memakannya. Selain menempel pada mulut, bau jengkol juga bisa menempel pada urin kita. Hal ini juga lah yang membuat banyak orang berhati-hati saat memakannya. Banyak juga yang beranggapan bahwa jengkol adalah makanan kelas bawah. Padahal faktanya, harga jengkol pun sempat setara dengan harga daging sapi per kilogramnya pada beberapa waktu yang lalu loh. Hmm, menarik ya? Di samping aroma jengkol yang tidak sedap, jengkol tetap tidak boleh dipandang sebelah mata ya sahabat saliha. Karena makanan ini ternyata mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita loh. Pertama, menghancurkan radikal bebas. Jengkol mengandung beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin B2, B1, dan vitamin A. Kedua, jengkol dapat mencegah anemia karena jengkol kaya akan zat besi. Ketiga, jengkol juga dapat menjaga kesehatan tulang karena kandungan fosfor dan kalsium pada jengkol baik untuk kesehatan tulang. Keempat, protein dalam jengkol dapat membantu pembentukan jaringan tubuh. Dan yang terakhir, mengurangi berat badan karena serata yang tinggi pada buah jengkol dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengikat lemak pada dinding usus kita. Tetapi, sahabat saliha juga harus tahu ya, kalau jengkol yang kaya manfaat ini juga tentu mempunyai efek samping jika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Seperti menyebabkan gangguan fungsi ginjal, masalah pada sistem perkemihan, dan yang pasti dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bicara tentang bau yang tidak sedap pada jengkol, ternyata saat ini ada loh warung makan yang menyediakan berbagai olahan jengkol tanpa berbau. Penasaran? Ini dia, Republik Jengkol. Warung makan yang menyediakan berbagai menu jengkol kekinian ini berlokasi di Jalan Kerja Bakti, Kramajati, Jakarta Timur. Sensasi rasanya yang wah membuat Republik Jengkol makin ramai dikunjungi setiap harinya oleh para penikmat jengkol di Jakarta. Warung yang mempunyai luas sekitar 3x6 meter ini dibangun sejak tahun 2012. Awalnya, Fatoni, atau yang sering disebut sebagai Presiden dari Republik Jengkol ini, mendirikan warungnya di Jalan Komodor Halim. Namun, dua tahun kemudian, barulah ia memindahkan lokasinya ke Jalan Kerja Bakti, tepat di seberang Masjid Atarbiah. Ide saya bikin Republik Jengkol ini simpel sebenarnya. Karena istri hobi makan jengkol, walaupun ngumpet-ngumpet kayak apa, baunya tetap gak bisa diumpetin. Mulai dari situ, saya berusaha untuk mengolah jengkol itu supaya gak jadi bau. Dengan cara saya, yang saya ketahuin bahwa ada beberapa jenis rempah yang bisa ngilangin jat kapur sama aroma gak sedapnya. Antara lain, saya pakai ada lengkuas, ada serai, ada daun jeruk, satu lagi salam. Jadi fungsinya lengkuas sama salam itu untuk menetralisir jat kapurnya. Nah, sedang aroma yang gak sedap itu kita bisa netralisir dengan daun jeruk sama serai. Pak Tony juga mengaku bahwa jengkolnya selalu ia beli dari pasar Induk Ramadjati. Namun, asal jengkolnya diwajibkan berasal dari Jepara. Karena menurutnya, jengkol asal Jepara adalah jengkol yang paling enak, legit, mudah dimasak, dan ukurannya yang relatif besar. Dalam satu hari, Pak Tony bisa menghabiskan 50 hingga 100 kilogram jengkol, terutama hari-hari libur seperti ini. Tapi perlu diketahui juga, keberhasilan Pak Tony dalam menjalani bisnis jengkolnya ini tidak selalu berjalan lancar. Apalagi di masa-masa awal dibukanya warung makan Republik Jengkol. Republik Jengkol berdiri tahun 2012, dan awalnya juga luar biasa ya. Baru pasang sepanduk, saya pertama kali tuh bikin sepanduk tulisannya nasi goreng jengkol. Orang lewat cuma mempertawakan doang. Tapi saya yakin suatu saat yang menertawakan itu akan mencobanya. Dan keyakinan itu ternyata, ya Alhamdulillah sampai sekarang berjalan bagus. Karena kesuksesannya, kini Pak Tony sudah berhasil membuka cabang pertamanya yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, kilometer 24 Jakarta Timur. Sahabat Saliha pasti penasaran kan menu apa saja sih yang disediakan di tempat ini? Menunya tentu saja beragam sahabat Saliha, seperti jengkol lada hitam, tongseng jengkol, dan masih banyak lagi olahan jengkol unik lainnya. Harganya pun relatif murah. Dengan hanya 20 ribu rupiah saja, sahabat Saliha sudah bisa menikmati olahan jengkol lada hitam. Sementara untuk tongseng jengkolnya cukup dengan 25 ribu rupiah, maka kamu sudah bisa menyantap hidangan jengkol yang lezat ini. Setelah tadi kita sudah membahas lengkap tentang Republik Jengkol, Sahabat Saliha tahu nggak sih kalau nama Republik Jengkol sendiri mempunyai makna dan arti yang menarik? Republik Jengkol sesuai dengan konsep saya bahwa re itu pembali, publik itu masyarakat. Pembali ke selera masyarakat, intinya itu. Gimana sahabat Saliha, kamu sudah tertarik untuk mencoba makanan jengkol? Untuk kalian yang sudah penasaran banget ingin mencicipi olahan jengkol yang lezat dan tidak berbau, kalian bisa langsung datang ke salah satu tempat warung makan Republik Jengkol ini ya. Karena warung makan ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Selamat mencoba! Untuk sahabat Saliha yang mempunyai kotak susu bekas, jangan dibuang ya. Karena dari lima tersebut ternyata kita bisa membuat suatu karya yang bernilai jual tinggi loh. Tetap di Saliha! Terima kasih sudah menonton!